Nah teman-teman, kali ini kita sudah berada di depan unit dengan warna dasar hijau Hijau muda, hijau daun atau apa teman-teman ini sebutnya Oke, kali ini ada Puspa Jaya dengan medium bus-nya teman-teman Torista S single glass dengan pemper Siska JGT48 Pemper Gingsolnya dari Karuseri Laksana, ini varian pemper ketiga teman-teman Yang hadir di tipe Torista S setelah yang pertama dulu, kemudian yang kedua, kemudian yang ini yang ketiga teman-teman Menggunakan bodi Torista S dengan sasis pabrikan dari Hino, Puspa Jaya pastinya ingin menghadirkan unit yang terbaik bagi pelanggannya teman-teman Unitnya seperti apa, mari kita intip dikit-dikit Nah ini dia teman-teman, Puspa Jaya pariwisata dengan liveri khas Dengan candi perambanan di area sisi belakang dan juga dikombinasikan dengan warna kuning dan juga putih teman-teman Puspa Jaya ini menghadirkan unit mediumnya kembali Setelah dulu juga beberapa kali menghadirkan unit mediumnya pariwisata dari Karuseri Laksana juga teman-teman Kali ini menggunakan Hino GB, varian Hino GB Long dengan transmisi manual ini teman-teman Nah buat teman-teman yang ingin menggunakan jasa transportasi dari Puspa Jaya Langsung screenshot saja frame ini, ada nomor handphonenya disitu teman-teman 085-611-21978 Nah itu teman-teman bisa save dulu nomornya Kemudian nanti jika suatu saat ingin menggunakan jasa transportasi dari Puspa Jaya Untuk melakukan perjalanan wisata maupun Puspa Jaya ini juga ada akapnya Nah teman-teman bisa nyari informasi di nomor tersebut Nah save dulu saja siapa tahu nanti suatu saat butuh kan gitu Oke teman-teman Torista S atau varian Torista ini Sangat-sangat best seller ya Ini untuk medium bus, sangat laris teman-teman Dan banyak sekali peminatnya sampai saat ini Torista ini masih sangat-sangat digemari ke di kalangan pengusaha otobus yang ada di Indonesia Maupun yang ada di, oh kita belum ekspor ya untuk yang medium bus Kemarin yang di Timor Leste juga pakenya yang SR2 teman-teman Jadi untuk yang medium Timor Leste dulu ada dari Adiputra untuk varian medium Terus untuk yang elep kemarin kalau tidak salah dari Trisakti Yang dikirim ke Timor Leste Kalau big busnya dari Laksana pakai SR2 single glass dulu teman-teman Warnanya hijau juga Oke teman-teman ini Torista S dengan best view-nya Apalagi single glass ini kanan-kiri juga oke Selendangnya seperti ini saja untuk variasinya Torista Kemudian di area depan karena ini single glass Sepertinya ini pandangannya bisa lost banget dan terbaik banget Bagasinya Gino GB ini seperti apa tuh? Mari kita lihat Ya teman-teman kalau pepergian nanti tidak khawatir Untuk barang-barangnya jika banyak atau sedikit Nah teman-teman seat aja masuk tuh teman-teman bisa lihat Nah untuk varian Hino GB Long ini Ini sama dengan kelasnya Atau bahkan lebih ya Ini hampir sama dengan kelasnya Isuzu NQR Jadi untuk bagasinya bisa tembus Dan 1, 2, 3, 4 Jadi ada di kanan 2 dan di kiri 2 ini bisa lost banget teman-teman Dan ini buat teman-teman yang ingin membawa barang-barang yang cukup banyak Teman-teman bisa taruh disini dan juga ada bagasi belakang juga Cukup luas banget teman-teman Filter udaranya ada di area kanan belakang roda depan Oke kita tutup kembali teman-teman Nah disini untuk area belakang roda belakang ini Lambungnya cukup lebar ya Jadi ini varian GB Long ini cukup membuat unit ini terlihat panjang Oke disini ada BBM pengisian BBM teman-teman Nah ini untuk pengisian BBMnya Nah ini seperti ini teman-teman untuk pengisian BBMnya Bisa dibuka seperti ini ataupun dari area luar Jauh banget ini teman-teman Kemudian disisi sebelah belakang teman-teman bisa lihat disini unitnya Puspa Jaya Transport Kenal pot 1 per pengaman pastinya ada ya Dan ini dengan brandnya Hino 300 sih teman-teman Tapi kalau di kita nyebutnya Hino GB aja Nah ini untuk Hino nya seperti itu teman-teman Nah ini nomornya tadi teman-teman bisa save Oke kita lihat bagasi belakangnya Biar teman-teman semakin yakin menggunakan unit ini jika kepergian dan banyak barang-barangnya Ini bisa menampung cukup banyak barang Karena memang bagasinya cukup luas ya teman-teman Untuk area belakang unit ini Sestimewa Terus sisi sebelah kiri seperti ini Pintu bagasi sama Pintu depan seperti itu teman-teman Pesona Indonesia Ini selalu ada nih di Bisnya Puspa Jaya Oke kita lihat interiornya seperti apa yuk Mari kita masuk Nah unit ini menggunakan Pintu sleding manual ke belakang Nah langsung kita masuk Disambut dengan Karpet Best seller juga ini teman-teman Karpetnya dari Tarabus ini tipe Rhenium Ini salah satu karpet yang Bisa dikatakan Banyak banget dijumpai di bus-bus yang ada di Indonesia teman-teman Karpet tipe Tarabus Rhenium Keren Motifnya keren-keren banget Dan Kalau Tarabus ini banyak banget motifnya Jadi teman-teman bisa lihat dari tipe Harga terendah Harga menengah Dan juga harga tertinggi Oke dashboard Dilapis kain sintetis Seperti ini Maintenance Access Kemudian unit ini dilengkapi dengan Android Ada USB untuk charger Kemudian Legalite Lampu-lampu Teman-teman bisa lihat disini lampu-lampunya Kemudian Nah ini manual transmission Di No GB setirnya Cukup manis dan juga cukup gemuk Kemudian ada lampu-lampu disini teman-teman Oke seperti itu Dan ini interiornya teman-teman untuk unitnya dari Puspa Jaya Menggunakan kombinasi warna gelap di area dalam Seatnya warna hitam dan juga abu-abu Kemudian area plafonnya hitam dan juga coklat Kemudian ada sedikit aksen wooden teman-teman Plafon ini menggunakan tutup Jadi kesannya rapih dan juga Ini ya Elegan gitu Jadi rapih Plafonnya ada tutupnya teman-teman Teman-teman bisa buka dan taruh Tas maupun apapun yang bisa masuk disitu Karena plafonnya ini cukup gede juga Di medium base teman-teman Nah selain itu unit ini dilengkapi Dengan satu emergency exit Dan juga ada TV teman-teman Disini ada TV untuk entertainnya Yang pasti kalau karaokean bisa ya Micnya ada di sana biasanya Di area itu Dan jumlah seatnya mari kita hitung Satu Dua Tiga Apa Lima Enam Tujuh Delapan Sama jumlah seatnya Dengan ISUSU NQR Ini ada 35 seat teman-teman Tapi ini Lebih longgar ya Daripada ISUSU NQR Teman-teman Ini saya rasa lebih longgar teman-teman Dibandingkan dengan ISUSU NQR Jadi Hino GB ini Memang kan Saing Mau menyaingi Tipe long ini kan Dulu Pemainnya Kalau saya lihat Cuma di ISUSU NQR Kalau yang lainnya Harus nyambung sasis Nah dan itu pun Kayaknya sekarang Regulasinya pun Tidak diperbolehkan ya Sepertinya ya teman-teman Nanti koreksi ya Dan ini Hino GB ini Hadir kayaknya untuk Melawan si ISUSU NQR Teman-teman Jadi ini 35 seat Tapi longgar banget tuh 35 seatnya ini longgar banget ini Dibandingkan dengan yang NQR tadi Kalau ISUSU NQR teman-teman Coba lihat di beberapa vlogku Itu ada teman-teman Nah Seperti ini Untuk kenyamanan Dari Unit Puspa Jaya Teman-teman Dan ini juga Dilengkapi dengan USB Charge Jadi ini ada Colokan Di masing-masing Di atas Seat masing-masing Jadi Ada dua Outputnya Kemudian bisa dipakai Bersama Di kanan-kiri Dari teman-teman kita Yang Menggunakan juga Unit ini Teman-teman Terus Lagi Unit ini Dengan varian Hino GB Pastinya ini Memberikan Kesan Atau kenyamanan Tersendiri ya Karena kita sudah tahu Banyak unit juga Menggunakan Pabrikan Hino Untuk Melakukan Pariwisata-pariwisata Atau unit pariwisata Yang sudah banyak Menggunakan Sasis dari Pabrikan Hino Teman-teman Nah Kiranya seperti ini ya Teman-teman Dari unitnya Puspa Jaya Lagi-lagi Kalau single glass Bisa kita bilang Ini adalah Pandangannya Lost Coba kita Hidup di hot seatnya Wow hot seatnya Longgar banget ya Hot seatnya Sangat-sangat Longgar Ke partisinya Longgar banget Istimewa Joss Nah ini Hot seatnya Pandangan luas Ke kanan maupun ke kiri Joss semua Teman-teman Dan Puspa Jaya ini Selalu Atau sering kali Banyak banget Unitnya Hadir dari Karuseri Laksana Teman-teman Nah karena Puspa Jaya ini Banyak banget Menggunakan Produknya dari Karuseri Laksana Saya Mewakili teman-teman Dari Karuseri Laksana Juga mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Untuk Puspa Jaya Yang sudah memberikan Kami pekerjaan Memberikan Kami Pokoknya Passion lah Semangat Untuk menggarap Bis-bisnya Puspa Jaya nih Oke Saya Terima kasih Puspa Jaya Sekali lagi Terima kasih Teman-teman Dadah Dadah Sampai jumpa